Ya, Om saya mau tanya, bagaimana caranya mengembalikan kasih mula-mula yang sudah pudar? Mengembalikan kasih mula-mula yang sudah pudar, itu tidak lain bagaimana kita mendisiplin daging kita. Daging kita, karena penting, sebab kasih yang mula-mula itu coba bayangkan pada saat orang mengalami sentuhan pertama, lahir baru, kegairahan, apalagi dia pernah mengalami zaman roh kudus, nah itu coba dikembangkan terus intensitasnya. Nah, orang yang bisa berbahasa roh, karena dalam satu kutus 14, bahasa roh itu untuk menguatkan iman orang itu, coba ambil waktu, disiplin, ambil waktu, beri waktu satu jam, mulai satu jam, terserah. Menyembah saja, menyembah, itu akan muncul, maka saya katakan tadi bertantangan terberat adalah daging kita ini. Karena lebih enak turun nih, lebih enak layeh-layehnya, lebih enak buka HP-nya, dari pinggir kita duduk kita mulai menyembah, lalu berbahasa roh menikmati hadirat Allah. Saya kira perlu keintiman ini dengan Tuhan itu. Kalau itu tercipta, dan menikmati keindahan yang satu jam, dia bisa tambah, bisa tambah, itu akan memuncul dengan sendirinya. Ya kalau enggak, sulit, sulit. Karena kecenderungannya manusia itu mau se-enak dagingnya ini. Makanya, relasi dengan Tuhan itu hal yang utama dalam Alkitab. Bukan prestasi, bukan pengakuan iman. Matius 7 ayat 21-23 itu cukup jelas. Bukan soal kredo sahadat mengakui Allah dengan 12 pengakuan iman rasuli, atau GBI 14, GUP mungkin lebih dari 12. Itu baik, enggak apa-apa itu untuk menyampaikan doktrin dalam batasan pengakuan iman. Tapi juga bukan dalam bentuk prestasi, reputasi pelayanan, berkotbah, mengajar, menyembuhkan orang sakit. Tok, kalimat berikutnya, aku tidak kenal. Tidak kenal. Nah kenal ini, relasi. Doa Bapak kami, dimulai Bapak kami di dalam surga. Bukan melalui atribut-atribut Allah. Allah itu punya atribut yang banyak banget. Tapi Yesus mengajarkan Bapak kami di dalam surga. Rumah pasal 8, dikatakan apa? Roh Kudus memberi keberanian untuk memanggil Allah itu Abba Ya Bapak. Kata Abba Ya Bapak, tekanannya relasi. Galatia sama, Abba Ya Bapak. 1.15 ayat 58, berdiri teguh, hebat. Setia, kayak Ephesus pasal 2 ayat 5, setia, berdiri teguh. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kan itu ya. Lalu kalimat berdiri teguhnya apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan alamu, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya, segala bentuk bertahan, melayani dengan sungguh-sungguh, giat, itu menjadi sia-sia kalau tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Jadi kembali pertanyaan, bagaimana untuk membangkitkan simulah-mulah? Bangun relasi dengan Tuhan. Ambil waktu. Bagaimana cara Anda berdoa, saya tidak mengajarkan, karena masing-masing orang itu punya cara untuk bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Baik om, terima kasih om. Ini ada pertanyaan masuk, selamat malam mas. Bagaimana cara untuk membangun relasi dengan Tuhan alamu,